Pak, nanya dong gimana tadi setelah mendengar pemaperan Pak Anies? Pak Anies memang sosok yang baik dan bagus, memang dia orangnya konsektor. Saya adalah Pandua Prianto, saya juga merasakan ke pemimpinan Pak Anies di DKI Jakarta. Dimana pemimpinan Pak Anies banyak manfaatnya, termasuk kaum burungan. Saya kebetulan gak ada di PT Transportasi Jakarta. Kemajuan sangat besar yang dibangun oleh Pak Anies dari UFAD, DKI Jakarta, DKI Jakarta, maupun untuk kesejahteraan pegawai. Dan juga bagi para pekerja, mereka Pak Anies itu memberikan kesempatan kepada Serikat Pekerja untuk berkuliah di Universitas Balar Madinah, termasuk saya sendiri. Kuliah juga Pak? Kuliah saya, kebetulan saya lagi cuti, sedikit lagi skripsi selesai itu aja dari saya. Berarti pilih Pak Anies Pak? Kenapa? Pilih Pak Anies? Oh, pilih Pak Anies, tentu dong. Oh, oke. Dia itu orang konsektor, pintar, amanah. Terima kasih. Makasih Pak. Pak Pak, nanya dong Pak, gimana tadi udah dengar penuturan Pak Anies? Saya rasa dia memberi inspirasi buat kita-kita, untuk para buru-buru di seluruh Indonesia. Harapan saya, kalau Bung Anies terpilih, semoga buru semakin sejahtera. Kalau Bapak ini buru di Jakarta atau dimana? Ya, saya buru di Jakarta Pak. Berarti kemarin merasakan kebijakannya beliau? Saya menyambut baik mereka Pak Anies hari ini hadir, apalagi kemarin jadi gubernur ya, itu saya merasakan banget. Terima kasih, pokoknya Pak Anies, keep terus, semangat terus Pak. Siap, makasih Pak. Pak, 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 nanya dong Pak, gimana Pak Anies? Menurut Bapak, Pak Anies menurut Bapak gimana? Saya kira pantas lah kalau calon presiden 2024. Kenapa alasannya? Saya kira merayat. Tadi mendengar pemaparan Pak Anies tentang buruh kebijakan dia di Jakarta gimana? Sangat bagus. Saya tidak perlu bahas, tapi sangat bagus tadi. Kalau didengar oleh masyarakat. Ini yang kita butuh. Layak untuk Indonesia. Kalau jari presiden Indonesia. Mbak, mau nanya dong, tadi udah mendengar pemaparan Pak Anies tentang kebijakan dia di Jakarta untuk para buruh, Mbak, ini gimana? Sebagai buruh wanita. Saya, kebijakannya sangat bagus ya. Apalagi Pak Anies memang visi-misinya tuh sangat untuk masa depan sekali gitu. Tapi satu kuncinya, Mas. Kalau Pak Anies bisa jadi presiden, insya Allah semuanya akan teratasi. Karena beliau berjanji. Semua itu kebijakan ada di pusat. Jadi caranya cuma satu solusinya. Jadikan Pak Anies dulu presiden. Baru semua masalah bisa teratasi. Karena kamarnya yang bisa merasakan cuma warga Jakarta. Betul. Yang di luar Jakarta itu ada rasa cemburu gitu. Sampai-sampai trending topic tuh. Apa yang bikin Mbaknya ini kan warga luar Jakarta ya? Nggak, saya warga Jakarta. Cuman banyak teman-teman saya yang satu kantor itu di luar Jakarta. Apa yang mereka cemburuin dari warga Jakarta? Mas, misalnya dari KJP, KPJ kayak gitu kan. Terus juga kayak Next Trans Jakarta. Itu gratis. Terus setiap bulan dapat subsidi pangan. Dan masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang tidak didapat di luar Jakarta. Padahal itu daerah penyangga, pepet. Daerah penyangga. Harusnya tuh, ya tadi yang Pak Anies bilang. Padahal kita hanya dipisahkan oleh administrasi aja. Secara ekonomi kita masih satu. Gitu sih, Mas. Oke, saya berima kasih ya, Kak. Sama-sama. Ini tadi kan udah dengerin pembahannya Pak Anies tentang kebijakannya di Jakarta. Menurut Mbak ini gimana? Kalau kebijakan di Jakarta itu memang lebih bagus daripada yang lain ya. Jadi, sebenarnya kalau untuk para guru, Pak Anies itu adalah tolak ukur yang paling bagus. Karena beliau juga yang berani memberikan kupak tertinggi. Jadi, Pak Anies itu sosoknya yang orangnya bisa memperhitungkan bahwa kebutuhan masyarakatnya itu seperti apa. Jadi, dia bisa memperjuangkan kebutuhannya yang ada di DKI ini. Jadi, kebijakannya terukur menyesuaikan kebutuhan ya, Pak Anies? Iya. Kalau kebutuhannya terukur untuk menyesuaikan kebutuhan. Jadi, kalau dimilai bahwanya itu mampu untuk mensejahterakan kalian, ya itulah dia. Karena untuk gubernur-gubernur yang lain yang selama ini memang yang faktanya ya, faktanya memang tidak berani menaikkan uang itu sesuai dengan aturan gitu. Bahkan banyak yang menyesuaikan inflasi di DKI tanpa menghentikan kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Makasih, Kak ya. Ya, bersama-sama. Pak, boleh nanya dikit nggak? Tadi mendengar pemawaran Pak Anies, kebijakan dia dengan buruh di Jakarta, menurut Bapak gimana sebagai buruh juga? Menurut saya sih, apa yang disampaikan Pak Anies itu kan adalah perjalanan real ya di Jakarta. Ya, kalau mungkin bisa diadopsi di tingkat nasional nanti sih, ya bagus kan gitu ya. Karena beliau waktu itu tidak hanya berpaku pada saat itu kan BIP-78 lah. Beliau bisa keluar. Itu aja sih, Bang. Berarti kebijakan Pak Anies selama di Jakarta emang sesuai dengan harapan buruh selama ini gitu, Pak? Kurang lebih gitu? Ya, minimal mendekati lah kan gitu. Searah kan gitu. Minimal itu. Kalau masalah kebuasan sih. Ya, masing-masing orang berbeda kebuasan. Tapi paling nggak 80. Ya, gitu. Searah lah. Searah. Siap. Makasih, Pak. Semangat. Pak, gimana Pak tadi udah mendengar pemawaran Pak Anies tentang buruh? Tentang apa? Tentang kebijakan dia terhadap para buruh. Ya, memang kebijakan Jakarta yang kolaborasi akan dilanjutkan ke seluruh Indonesia. Itu yang gagasan, pengalaman. Ya kan? Pengalaman itu, rekam jejak itu akan dibawa ke Indonesia. Menurut bahwa ini Pak Anies pro buruh banget ya? Iya dong. Buktinya waktu di Jakarta, dia sangat pro buruh. Dia temennya dia nih mau buruh-buru. Iya. Sangat-sangat. Insya Allah, mungkin dia tidak lupa. Karena dia kan juga sama, welfare state juga. Siap. Berarti dukung panis apa ya? Buruh yang ini? Atau buruh yang mana dulu? Berarti bapak personal? Eh, proper pribadi. Ya, insya Allah. Siap. Proper pribadi ya. Siap. Makasih, Pak. Meskipun partainya berarti buruh bajunya. Kau tetap. Ber? Berarti kok? Belakang nah, belakang. Belakang, belakang. Di belakang barung ya? Di belakang ini. Di belakang terjadi, demás. Suatu yang? Suatu yang? Siapa kita? pants Indonesia. RispernI! Satu hati, satu tuitkan, satu tuitkan Indonesia. Larian-utulannya, diam-dicularly sumbHerita. Terima kasih telah menonton!